Hasil lengkap, babak 16 besar, Kaosyung Master 2024, hari Kamis 20 Juni. Yang di babak 16 besar ganda putra, Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Chahyo Hutomo, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Nwaduang Mangkornloy, Songpon Saema, dengan skor 19-21, 21-11, dan 21-15 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Putra Teges akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Chang Kochi, Chen Xin Yuan. Pertandingan Putra Teges merupakan match keempat di court 1, dan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di babak 16 besar ganda putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, berhasil mengalahkan ganda putri Thailand, Prinda Patanawari Tifan, Atitaya Povanon, dengan skor 21-14 dan 21-10 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Jesita Febi akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Li Chi Chen, Lin Yan Yu. Pertandingan Jesita Febi merupakan match ke-6, dan dimulai sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di babak 16 besar ganda putri, Lani Tria Mayasari, Rachel Alessia Rose, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Lin Yupei, Seng Yuqi, dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-14 dalam durasi 46 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Lani Rachel akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Sung Shuo Yun, Yu Qian Hui. Pertandingan Lani Rachel merupakan match ke-5 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, head-to-head, kosong-kosong. Di babak 16 besar tunggal putri, Komang Ayu Chahyadewi berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Li Yuh Suan, dengan skor 21-14 dan 21-8 dalam durasi 29 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Komang Ayu akan melawan sesama pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo. Pertandingan Komang melawan Esther merupakan match ke-5 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, 1-3, untuk keunggulan Esther. Di babak 16 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain India ke Yura Mopati, dengan skor 21-15 dan 21-19 dalam durasi 30 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Esther Nurumi akan melawan sesama pemain Indonesia, Komang Ayu Chahyadewi. Pertandingan Komang melawan Esther merupakan match ke-5 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, 1-3, untuk keunggulan Esther. Di babak 16 besar tunggal putra, Alwi Farhan berhasil mengalahkan pemain India, Meiraba Luang Maisnam, dengan skor 22-20 dan 21-17 dalam durasi 35 menit. Selanjutnya, di babak perempat final, Alwi Farhan akan melawan pemain Chinese Taipei, Cheng Kai. Pertandingan Alwi Farhan merupakan match ke-4 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head, 0-0. Rahmat Hidayat, Yeremia Erich Yoke, Jakob Rambitan, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Zi Weihe, Huang Juih Suan, dengan skor 22-20, 22-24, dan 18-21 dalam durasi 51 menit. Johannes South Marcelino, harus kalah dari pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 18-21 dan 19-21 dalam durasi 45 menit. Yang di babak 16 besar Tunggal Putra, Cesar Hiren Rustavito, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, dengan skor 24-22, 13-21, dan 21-23 dalam durasi 53 menit. Ciara Marfella Handoyo, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Huang Yuh Sun, dengan skor 14-21 dan 17-21 dalam durasi 35 menit. Chia Haoli, berhasil menang atas Tunggal Putra Malaysia, Ong Zhen Yi, dengan skor 21-18, dan 21-17 dalam durasi 37 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Holly Wei, Chang Ching Hui, berhasil mengalahkan unggulan ke-6, Lin Bing Wei, Lin Qichun, dengan skor 21-15, dan 21-10 dalam durasi 26 menit. Wong Tian Chi, Lin Qichun, berhasil mengalahkan unggulan ke-4, Wu Suanyi, Yang Chuyun, dengan skor 21-16, dan 22-20 dalam durasi 34 menit. Cheng Kai Wen, Liu Chiaoyun, berhasil mengalahkan rekan senegaranya sendiri, Yang Ming Tse, Cheng Yu Chie, dengan skor 21-16, dan 21-18 dalam durasi 28 menit. Dan berikut adalah, Hasil pertandingan babak 16 besar, Kaoh Xiong Master 2024, lainnya. Lui Chun Wei, Fu Qi Yan, berhasil menang atas ganda campuran Chinese Taipei, Zi Wei He, Sung Yi Xuan. Justin Ho, berhasil mengalahkan Tunggal Putra Unggulan ke-5, Qi Yu Zhen. Chang Ko Chi, Chen Xin Yuan, berhasil mengalahkan ganda putra unggulan ke-2, Fang Qi Li, Fang Zhen Li, Wang Tse Wei, berhasil menang atas sesama Tunggal Putra Chinese Taipei, Huang Ping Hsien. Dan untuk hasil pertandingan lainnya, bisa simak video berikut ini. Terima kasih telah menonton!